Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidandea dari Curhat Bidand TV pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang keputihan sebelum haid apakah berbahaya tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami yang lainnya yang tertera di deskripsi dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.curhatbidand.com untuk tanya jawab bisa langsung dengan saya sendiri sebagian besar wanita mengalami keputihan sebelum haid tetapi situasi ini tidak mengurangi siklus haid itu sendiri apakah kondisi ini merupakan kondisi yang membahayakan atau normal? ciri keputihan sebelum haid adalah keluarnya lendir dari vagina lendir tersebut diproduksi oleh kelenjar pada mulut rahim fungsinya adalah membantu membersihkan vagina dari bakteri dan kuman penyebab penyakit produksi lendir vagina dapat meningkat pada saat Anda berolahraga menjalani kegiatan berat mengalami stres serta melakukan hubungan intim produksi lendir pada saat berhubungan intim juga penting untuk melindungi vagina pada saat penistrasi keputihan yang Anda alami sebelum haid merupakan bagian dari siklus mensurasi sebelum sel telur dilepaskan dari ovum produksi lendir vagina menjadi meningkat lebih drastis inilah yang memuat banyak wanita mengalami keputihan sebelum haid dimulai selama periode ini produksi hormon ekstrogen turut meningkat berikut ada beberapa ciri-ciri keputihan yang tidak normal ada berbagai tipe lendir yang keluar dari pagina saat mengalami keputihan untuk memastikan keputihan Anda alami atau tidak Anda perlu memperhatikan warna dan keketalannya berikut adalah beberapa tipe keputihan dan penyebabnya 1. berwarna putih keputihan yang berwarna putih menandakan keputihan yang normal kondisi ini dapat terjadi sebelum atau sesudah mensurasi jika warna keputihan berwarna putih dan kental Anda perlu waspada kondisi keputihan ini dapat terjadi akibat infeksi jamur 2. tampak jernih lendir vagina yang berwarna jernih juga menandakan lendir berwarna normal besar kemungkinan Anda sedang mengalami ovulasi berarti ini menandakan bahwa Anda akan segera mensurasi 3. lendir berwarna kuning atau hijau keputihan sebelum haid bisa menjadi tidak normal apabila lendir vagina berwarna kuning atau hijau lendir berwarna kuning atau hijau dapat menandakan infeksi atau bakteri trichomoniasis namun ada pula beberapa wanita yang mengalami keputihan seperti ini setelah mengkonsumsi suplemen tertentu 4. lendir berwarna merah atau coklat keputihan berwarna merah atau coklat tergolong normal apabila terjadi selama mensurasi atau beberapa hari setelahnya meski begitu waspadalah jika mengalami hal seperti itu selama lendir vagina tampak normal keputihan sebelum haid bukanlah kondisi yang perlu dikhawatirkan apabila Anda masih merasa ragu Anda dapat mengkonsultasikan dengan dokter nah itulah tadi informasi tentang keputihan sebelum haid semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi orang-orang di sekitar Anda jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati